Diresmikan Benyamin, Alun, Alun Pamulang Tangsel telan biaya Rp9 miliar. Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tangsel meresmikan Alun, Alun Pamulang. Proyek ini menelan biaya sekitar Rp9 miliar. Dana pembangunan Alun, Alun Pamulang dari APBD Kota Tangerang Selatan tahun 2022. Dengan menelan biaya yang tidak kecil, sebanyak Rp9 miliar Rp193 juta lebih. Ujar Wali Kota-Kota Tangsel Benyamin Daphnie dalam sambutannya kala peresmian Alun, Alun Pamulang, Kamis 9 Maret 2023. Sementara itu, Benyamin menyebut sedang mempertimbangkan jam operasional Alun, Alun Pamulang. Sebab, kata dia, fasilitas umum tersebut butuh pengawasan. Ya memang jadi pertimbangan kita sejak awal bahwa taman seperti ini harus seperti Taman Kota 1, Taman Kota 2, ada jam operasionalnya, kata dia. Terkait lahan parkir yang akan disediakan, pihaknya akan bekerjasama dengan sejumlah pihak. Hal itu untuk menyediakan tempat parkir bagi masyarakat yang akan berkunjung sudah kerjasama Pak Camat. Saya tugaskan menempatkan orangnya menjaga lingkungan di sini, termasuk tempat parkirnya. Kerjasama dengan polsek. Polseknya di sebelah itu, dan dari di sub juga, kata dia. Dengan diresmikannya Alun, Alun Pamulang, dia berharap masyarakat dapat menjaga ketertiban. Ia meminta jangan ada yang mengkoret, koret, atau buang sampah sembarangan di fasilitas umum tersebut. Saya minta masyarakat ikut menjaga ketentraman dan ketertibannya, jangan mengkoret, koret jangan buang sampah sembarangan, sebutnya.